Dalam upayanya meningkatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan pelayaran arus mudik, KSOP kelas 3 Tarakan intens melakukan pengawasan dengan melakukan patroli rutin dan pemantauan sejumlah kapal feri yang akan membawa pemudik dari Tarakan untuk memeriksa kondisi, kesiapan, keamanan dan ketertiban kapal yang akan berlayar. Sebelum KMP Julung-Julung diberangkatkan, personil KSOP Tarakan didampingi kru KMP Julung-Julung melakukan pengecekan terhadap seluruh penumpang dengan memeriksa tiket. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpang gelap yang memaksa masuk tanpa menggunakan tiket. Jika terdapat penumpang yang tidak memiliki tiket, akan dipaksa turun dari kapal. KMP Julung-Julung bertolak dari pelabuhan feri Tarakan sekitar pukul 11 pagi. Sebagian penumpang tidak dapat diangkut oleh kapal milik PT ASDP Indonesia. Ferry ini dialihkan oleh KSOP Tarakan ke kapal perintis Sabuk Nusantara 116 dan KM Sabuk Nusantara 97 yang akan berangkat tanggal 3 Juni 2019. Selain dua kapal perintis ini, juga masih ada kapal PNI KM Lamelu yang akan berangkat dari pelabuhan Malundung. Kan masyarakat juga punya peran. Kalau memang hal itu dilihat, dilaporkan. Karena pampantuan ABK itu tidak semuanya bisa tertuju kepada pencurian atau apa. Kalau masyarakat melihat, laporkan aja kepada petugas di atas kapal. Karena napoda itu di atas kapal sudah bertindak selaku aparat keamanan. Dia bisa melakukan tindakan upaya hukum untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa, nanti saat tiba di pelabuhan tujuan, dilaporkan ke polisi bahwa ini adalah tindakan kriminal. Jadi peran masyarakat juga perlu dilaporkan. Kalau memang melihat, laporkan. Jangan didiamin. Mengingat banyak tindak kriminal pencurian yang terjadi di atas kapal, para penumpang, calon penumpang, dan masyarakat sekitar pelabuhan di Imbau agar dapat bekerjasama dengan melaporkan tindak kriminal yang terjadi kepada pihak yang berwajib atau petugas yang berada di atas kapal. Mengingat pantauan ABK kapal tidak selalu tertuju kepada tindakan kriminal yang terjadi. Ananda Al-Ghifari, TVKU